Usulan tes keperawanan kembali muncul dan menjadi kontroversi. Di Jember, Jawa Timur, anggota Komisi D DPRD Jember mengusulkan adanya tes keperawanan bagi syarat kelulusan bagi pelajar. Dalam rapat koordinasi dengan Dinas Pendidikan, anggota DPRD Jember bahkan berencana memasukkan usulan tes keperawanan dalam rancangan peraturan daerah. Setelah mendapat protes dari pengguna Facebook penulis buku, saatnya aku belajar pacaran melayangkan permintaan maaf dan tidak akan menjual lagi buku tersebut. Tak cukup minta maaf, anggota Komisi 10 DPRD justru minta aparat hukum memidanakan penulis. Pemirsa para Komisioner Kompolna sehari ini mendatangi Mabes Polri untuk bertemu dengan para Jenderal Bintang 3. Untuk mengetahui informasinya, kita akan bergabung dengan Jessica Wower langsung dari Mabes Polri. Jessica, apa sudah ada informasi? Apa maksud kedatangan Kompolna ke Mabes Polri? Pemirsa kasus penembakan kembali terjadi di Bangkalan Madura, Jawa Timur. Peristiwa ini menambah panjang deretan kasus kekerasan penembakan orang tidak dikenal di Bangkalan. Setelah sebelumnya, seorang aktivis anti korupsi juga menjadi korban penembakan. Untuk informasi selengkapnya, kita bergabung dengan Rifai Pamune langsung dari Surabaya, Jawa Timur. Rifai, bagaimana peristiwa penembakan oleh orang tak dikenal kembali terjadi di Bangkalan? Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.